Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui tahapan kampanye di masa pandemi cukup rawan terjadi penyebaran COVID-19, sehingga perlunya pembatasan jumlah masa yang ikut dalam kampanye akbar. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Bahkan Tito Karnavian mengingatkan dalam tahapan kampanye mendatang, peserta kampanye hanya dibatasi 50 orang saja. Jika jumlahnya melampaui aturan yang ditetapkan, maka Bawaslu berwenang untuk membubarkan kampanye dan KPU bisa mencoret atau mendiskualifikasi pasangan calon tersebut. Saya sudah sampaikan kampanye-nya dibatasi. Saya minta kepada KPU, kalau bisa kampanye-nya maksimal 50 orang dan baiknya dalam ruangan tertutup. Karena bisa dikontrol. Kalau kampanye terbuka, itu pasti susah untuk dikendalikan. Dan itu diatur dalam peraturan KPU, supaya Bawaslu nanti bisa semprit. Siapa yang lebih dari 50, ya semprit. Sekali dua kali, tiga kali berulang-ulang, enggak diikuti, bila perlu disqualifikasi. Sementara Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengakui belum mendapatkan jawaban terkait pertambahan dana pil kadar serentak sebesar 17 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara dana APBN yang telah disediakan untuk pil kada seluruh Indonesia sebesar 5,1 triliun rupiah. Sementara saya tanya Dirkin, Pak Dirkin bilang nanti ada penjelasan lanjut dari Kementerian Dalam Negeri soal itu kata beliau tadi. Itu mungkin yang perlu, soal tambahan dana itu saja yang ngasih persoalan gitu. Kalau yang lainnya kan siap. Pemerintah Kota Balikpapan masih menunggu kejelasan tambahan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih telah menonton!